2 Petrus Pasal Ketiga Hari Tuhan Ayat 1 Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat 2 Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu. Ayat yang ketiga Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4 Kata mereka Dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak lur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5 Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6 Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7 Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang pasik. Ayat 8 Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun, dan seribu tahun sama seperti satu hari. Ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10 Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit dan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya, kamu harus hidup. Ayat 12 Yaitu, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tiga belas Tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14 Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Ayat 15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikarniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Penutup ayat 17 Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Ayat 18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan, dan juruselamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.